Menyebarkan informasi yang dapat memunculkan rasa kebencian, rasa permusuhan di masyarakat berdasarkan SARA. Ini diatur dalam Undang-Undang ITE, Pasal 28, Ayat 2, dan juga Junto Pasal 4, 5A, Ayat 2. Dapat dijarah hukuman itu, bisa ancaman pidananya penjara. Sekarang jika ada orang yang mengupload pernyataan-pernyataan yang sangat diadab dari MKC ini, akan dicebloskan, akan dicerat dengan Undang-Undang ITE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hamdansukranillah, hamdapat, sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Kemarin masyarakat Indonesia itu bersorak-sorai karena ditangkap salah satu orang yang menistahkan salah satu agama yang ada di Indonesia, yaitu MKC. Tertangkap kemarin di Bali. Tentu apresiasi tingkat tinggi dari masyarakat kepada aparat keamanan, aparat kepolisian yang gercep menangkap orang-orang yang akan menghancurkan kebersamaan. Ya, yang akan menghancurkan keakraban sebagai sesama warga Indonesia, termasuk agama Islam dan Kristen. Kebetulan kemarin MKC itu agamanya Kristen yang tadinya Islam, dia menjelek-jelekkan Islam. Maka sesungguhnya dia, saya kira, itu hanya benalu saja. Padahal kita baik-baik saja dengan orang-orang Kristian. Gak ada permusuhan, gak ada pertentangan. Perkara kemudian masing-masing orang Islam ataupun orang Kristen berupaya untuk berdakwah agar orang lain masuk ke agamanya masing-masing, itu ya hal yang wajar, hal yang lumrah. Gak ada paksaan di dalam kita mau menganut agama apapun di Indonesia. Orang Islam tentu berdakwah menyiarkan ajaran agama Islam dengan gaya ceramah orang Islam supaya orang lain masuk ke dalam Islam. Tetapi tidak sambil menjelek-jelekan agama yang lain di Islam. Begitupun sama seharusnya, orang Nasrani dia berdakwah kepada siapapun itu agar menarik orang lain masuk ke dalam agama Nasrani. Berlomba-lomba di dalam menebarkan kebaikan. Da'wah kebaikan yang dilakukan oleh Islam, da'wah kebaikan yang dilakukan oleh Kristen tanpa ada menjelekan satu sama lain, itu adalah hal yang sangat luar biasa, bagus saya kira. Apalagi di negara kesatuan Republik Indonesia. Seharusnya itulah yang dijungjung tinggi oleh para pendakwah. Para pendai, mau pendai dari Islam, mau pendai dari Kristen, itulah katakan ya. Dan semuanya juga kan dakwah, punya tugas masing-masing. Cuma kan pemuka agama seharusnya mempertebal iman seseorang. Tentu tidak dengan menjelekan agama yang lain. Itu seharusnya cukup berhenti di sana saja. Jangan sampai kemudian seperti NKC ini. Bahkan cenah lulusan pesan Ren. Ngerti kitab kuning? Bahkan banyak sekali pernyataan-pernyataannya tentang pesan Ren yang sangat meresahkan. Sebutlah kitab kuning, mengajarkan radikalisme dan sebagainya. Apa-apaan ini? Ini kan banyak di sini yang sudah menyaksikan saya beberapa kali tampil. Dan saya Alhamdulillah, gini-gini juga pernah mondok, pernah mesantren. Apakah ada tampang radikal di saya? Silahkanlah. Kemudian Anda bisa menilai sendiri. Artinya, saya bisa tegaskan di sini bahwa ajaran kitab kuning tidak sama sekali mengajarkan tentang radikalisme. Bahkan pesan Ren, saya kira, itu benar-benar mengajarkan tentang ajaran Islam yang diwariskan oleh para ulama dulu. Di kembangkan di pondok pesan Ren, diajarkan di pondok pesan Ren. Maka sangat keliru sekali ketika si MKC ini mengatakan bahwa pesan Ren, kitab kuning, mengajarkan radikalisme. Justru yang radikal itu yang tidak mondok-mondok itu, saya kira. Jadi, ini sangat kebablasan sekali. Dalam artian, sangat berbohong sekali si MKC ini ya. Dia mengatakan lulusan pesan Ren, kitab kuning, mengajarkan radikalisme. Tentu, ini sangat akan mengganggu. Dari kita seluruh umat Islam. Tentu ya. Apalagi di kalangan pesan Ren, apalagi di kalangan santri. Sangat mengganggu ucapan-ucapan si MKC ini. Sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sangat berbohong tentunya. Kalau dia mengaku anak alumni pondok pesan Ren, saya kira dia berbohong saja. Itu salah satu kebiadaban statement si MKC ini. Nah, kemarin-kemarin, MKC ini membuat berang banyak sekali orang-orang yang marah kepadanya. Bahkan menyerukan agar segera ditangkap. Karena pernyataannya banyak sekali yang saya kira sangat meresahkan. Ada sekitar 400 pernyataan MKC di kanal Youtubenya yang membuat resah, perpecahan. Oke. Itu kemarin saya baca di kompas, terus polisi sampai menemukan 400 ucapan MKC yang membuat perpecahan di kalangan umat beragama 20 yang sudah di-tagdown. Dan yang lainnya masih bertebaran di media sosial, khususnya di Youtube. Dan pihak kepolisian kemarin sudah menegaskan, jika ada orang yang meng-upload pernyataan-pernyataan yang sangat diadab dari MKC ini, akan dicebloskan, akan dicerat dengan undang-undang ITE. Itu ya. Nah, pertanyaannya hari ini, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun si MKC ini di penjara? Nah, ini ada pernyataan dari aparat kepolisian. Lumayan lah, lumayan lama ya. Terjerat undang-undang itu. Nah, mari kita simak sama-sama pernyataan dari kepolisian. Di tanah air ini, khususnya umat muslim di Indonesia. Ini saja, rekan-rekan sekalian yang dapat. Tentunya, kalau dari barang bukti, alat bukti telah dikumpulkan. Berupa video pada Youtube, di mana yang bersangkutan memposting, kemudian telah memeriksa saksi-saksi ahli, dan juga memeriksa pelapor. Ini menjadi alat bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Berdasarkan alat bukti tersebut, penyidik meyakini bahwa diduga keras telah terjadi tindak pindana. Yaitu, secara sengaja dan tidak sah, menyebarkan informasi yang dapat memunculkan rasa kebencian, rasa permusuhan di masyarakat. Berdasarkan sara. Ini diatur dalam Undang-Undang ITE, Pasal 28, Ayat 2, dan juga Junto, Pasal 4, 5A, Ayat 2. Dapat dijarah dokumen itu, bisa ancaman pidananya penjara 6 tahun. Atau juga, peraturan lain yang relevan, yaitu, Pasal 156A, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu mengenai penodaan agama. Kira-kira pasal itu yang dikenakan terhadap yang bersangkutan. Nah, jelas ya. Mudah-mudahan, dengan pelungan 6 tahun, si MKC ini, membuat dirinya dan yang lainnya, cerah. Ambil pelajaran dan contoh. Agar jangan sampai melakukan hal yang serupa. Karena, apa sih dampak positifnya, ketika melakukan hal itu, mengucap hal yang itu. Apa? efek positifnya apa? Ketika Anda, orang Kristen, menjelek-jelekan ajaran agama Islam, apa dampak positifnya? Saya kira nggak ada. Bahkan malah balik ke diri Anda sendiri. Begitu pun sama. Kalau ada orang Islam, satu kali lagi, yang gaya ceramahnya seperti MKC ini, menjelek-jelekan agama yang bukan Islam, apa dampak positifnya? Apakah positif ketika orang lain, membenci agama yang dibicarakan oleh Anda? Tugas agama itu untuk menarik iman seseorang, merawat iman seseorang, bukan membenci agama yang lain. Bukan. Bukan tugas iman. Itu tugas nafsu. Dari siapapun itu, agama apapun itu. Dan mudah-mudahan kita berdoa, jangan sampai ada orang yang serupa dengan MKC ini. Apalagi di negara kesatuan Republik Indonesia, sangat akan mengganggu kestabilan, kamtibmas masyarakat. Kemudian ini jadi pelajaran, bagi kita semua, dan bagi warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.